Prof. Eric J. Hall, Columbia University Life on Earth has developed with an ever-present background of radiation. Radiation has always been there. Ya, inilah penerapan radiasi ya banyak ya. Ada radiasi yang terionisasi seperti sinar kosmos, gamma, sinar X, ultraviolet, yang tampak inframera, microwave, dan radio. Jadi semakin ke kiri semakin tinggi frekuensi, semakin ke kanan frekuensinya rendah. Radiasi digunakan dalam kedokteran dengan tiga cara. Diagnostic, nuklear, dan radioterapi. Diagnostic radiology uses X-ray medicines to obtain image of the inside of the patient's body. Nucle medicine uses radioactive substances introduced into the patient for diagnose or treatment radiotherapy. Uses high power X-ray machines or radioactive sources to treat cancer. Neutral radiation versus man-made radiation. Neutral ini ada radiation level ya. Di Brazil, 10 war par. Disrupt 2,4 oleh setiap orang setiap tahun ya. Difference in natural 0.4 radiation levels between prefectures. Japan, Tokyo, New York, travel by airplane. Nan-made radiation, CT scan. Satu dose limit untuk general public. 0,6 untuk pemeriksaan nambung. 0,05 untuk X-ray. 0,05 juga target untuk PLTN ya. Jadi, ini anatomi of CT scan. CT scanners give doctors of a 3D view of the body. The images are exquisitely detailed but require a dose of radiation that can be 100 times that of a standard X-ray. The image of rotation. Rotating X-ray sources. Computer thermal graphic scans are made by rotating an X-ray beam around the patient. Imagine the body in a series of slices that the computer stitches together. Rotating X-ray sources. Rotation of rotation. Motorized platform. City scan machine. Rotating X-ray detectors. The patient lies on motorized platform. Any graphic CT scans in the US. Makin meningkat dari tahun ke tahunnya. Radiasi suatu cara perambatan energi dari suatu sumber kelingkungannya. Radiation is emitted from radioactive material. Radiated material radiation. Radiasi ada dua jenis ya. Radiasi meng-ion. Ionizing radiation. Dan radiasi tidak-ion atau non-ionizing radiation. Energi besar di atas 12 electron volt diakibatkan oleh disintegrasi atom membentuk ion. Radiasi meng-ion dibagi dua. Yaitu elektromagnetik, X-ray dan gamma-ray. Partikel itu elektron, neutron, proton, dan alpha. Ini spektrum. Gelombang elektromagnetik ya. Mulai radio, TV, microwave, infrared. Visible spectrum, ultraviolet, X-ray dan gamma. Oke, sumber pemamparan radiasi meng-ion. Itu ada industri tambang sinar katoda. Pemakai tenaga nuklir. Pertama dengan rumah sakit. Seperti kedokteran gigi, umum, radiologi, dan lab. Lembaga penelitian, pertanian, dan sebagainya. Background radiation is a small amount of radiation coming from the environment. Such as the cosmic rays from outer space. The national radioactive materials in rocks and soil. And radioactive gases in air. For example, radon. Cosmic rays, 12%. Radiative materials in rocks and soil, 15%. Radioactive gases in air, 40%. Living bodies and food and drinks, 15%. Medical practice, 17%. Nuclear discharge and others, 1%. Ini aplikasi radiasi ya. Mulai dari berbagai macam. Bidang seperti medicine, industry, agriculture, industry, space, anatomic, energy. Kemudian, resources, environment, industry ya. Kemudian, commercial dan under development technologies ya. Ini radiasi, radiation sterilization, polyethylene volume, glass grant. Radial tire, new chrysanthemum. Lebih deunggul eh. Silicon 2 semiconductor. The airport body scanners machine produces so little low intensity X-ray radiation that a person would have to undergo 1000 to 1000 screens to receive radiation similar to one chest X-ray. Sources of radiation exposure from NCRP report number 93. Yang terbanyak itu radon ya. Seolah natural resources, medical X-ray, nuclear medicine, consumer, gas, and other. Ya, ini source ya. Sumber dan dosis pertahunan yang layak ya. Masih-masih zat itu berbeda-beda. Mulai dari radon sampai dengan fallout atomic weapon. Itu estimated dose of radiation per year in United States. Ya, kasus Chernobyl di Rusia, 27 April 1996 ya. Chernobyl death tall, 56 meninggal, dan 4.000 cancer fatalities. In factnya, 996.000. Under international nuclear and radiation event scale, INS level 7 major accident. Yerosema itu 15 kiloton, Nagasaki 21 kiloton. Ini peta dari Chernobyl, bagaimana Chernobyl di kelilingi oleh negara-negara Eropa Timur. Rusia, Belarus ya. Pets of radiation exposure. Ini adalah jalur-jalurnya. Dari manusia ini bisa dari udara, bisa dari tanah, makanan, hewan, maupun air. Ya, ini. Jadi, dari kasus Chernobyl itu di data ya. Population, jumlah, number, total, in dose ya. Itu di cari liquidator evakuasinya, resident, low contaminant, natural background, approximate mammogram chest X-ray, dan whole body CT scan. Coba perbandingan. Efek radiasi mengion ini menyebabkan terjadinya kerusakan atom atau molekul yang dilaluinya. Efek radiasi mengion, dua jenisnya. Efek stochastic, tergantung pada frekuensi pemajanan, tingkat keparahan, tidak tergantung pada dosis. Contohnya mutagen, kerusakan gen atau kromosom, teratogen, tercet balik dalam kandungan dan karsinogen menyebabkan kanker. Efek non-stochastic atau deterministik, itu efek yang ditimbulkan bergantung pada frekuensi dan dosis. Efek ini terjadi karena adanya kematian sel, contoh, eritema pada kulit, katerak pada mata. And graphic, dose and frequency relationship. Efek bagaimana ada threshold dose, ada assumption dan natural incident. Efek deterministik itu timbul bila dosis yang diterima di atas dosis ambang. Untuk threshold dose dan umumnya timbul beberapa saat sel terpapar. Efek stochastic, tanpa ada dosis ambang dan baru akan muncul setelah masalah tenin lama. Efek radiasi terhadap sel, ionisasi menyebabkan kerusakan DNA sehingga terjadi proses perbaikan yang akan berada pada perbaikan yang tidak sempurna maupun modifikasi ekspresi gen. Gen yang termodifikasi ekspresinya akan menyebabkan kematian sel aktif sehingga sel mati. Kemudian perbaikan yang tidak sempurna dapat menjadi dua kemungkinan. yang pertama berhasil kromosom sehingga sel mati atau sel tetap hidup, maupun mutasi yang membiarkan sel tetap hidup. Lalu pelurus perbaikan bila sempurna ya sel tetap hidup. Sel yang terpapar radiasi akan mengalami perbaikan secara entematis sehingga sel mati, terjadi di sebuah organ, muncul efek deterministik, lalu akan timbul efek segera sehingga eritema, sterilitas, dan mental terjadi. Efek deterministik juga bisa tertunda ya dan bermanifestasi menjadi katara, tangkar, maupun efek pewarisan. Bila perbaikan secara entematis sel masih hidup maka bisa sel normal maupun sel menjadi sel abnormal. maka itu disebut efek stokastik sehingga efek tertunda akan timbul dan muncul seperti katara, kanker, dan efek pewarisan. Efek radiasi akut, radiation sickness. Efek radiasi akut, radiation sickness. Kemudian setelah 24 jam, lalu sakit ke perut, demam 2-3 hari, bisa juga diari dehidrasi minggu kedua, lalu rambut rontok. jika jalan di atas semakin parah, dapat timbul perdarahan hembut yang menyebabkan kematian 4-6 minggu setelah radiasi. Ini victim of Chernobyl, 5-year-old Alex Zolba, from a town in Belarus, suffering from leukemia. Some 70% of the fallout from the 1986 Chernobyl disaster fell on Belarus. Children live in a village not far from Chernobyl nuclear plant for use. After the 1986 Chernobyl accident, these children are suffering intestinal problems from exposure to radiation. At least 3 million children need physical treatment due to Chernobyl accident. Radiation burns, 28 days, 24-4400 rat. Ini efek paparan radiasi oleh iridium 192 ya. Sebesar 5GB blackware roll, selama 2 jam. Dari ke-5-11 ya. Makaian hitam, ke-21 ya. Ini acute ulceration in a parapherent patient who inadvertently placed. 2-6 CE. In his black pocket. 3 days in 10 days post-in-posture. Dalam 6 sampai 6,5 jam ya. Ya, perubahan dari hari ke-3 dan hari ke-10 ya. Ya, ini di Goyania Brazil, tahun 87 ya. Terpapar, perbaikan ya. Semakin membusuk ya, lukanya. Ya, kalau di Brazil ini, sumbernya dari cesium 137 ya. Gedala sancerna dan seperti flu, rambut rontok, malays. Korban 112.800 dimonitor. Setelah pada Desember 1927. 249 orang terkontaminasi. Yaitu 628. Meninggal pada hari pertama. Total 60 orang ya. Lingkungan seluas 2.000 meter persegi terkontaminasi. 7 rumah dihancurkan. 3.500 meter kubik limbah dan 275 truk. Ya, ini ilustrasi yang terjadi ya. Radioterapi unit. Cesium ya. Merupakan unit teleterapi. di Goyana, Olympic Stadium. Sebenernya berlaku. Finding kubik limbah. Di Goyana, Olympia. Di Goyana, Olympic Stadium. Unfalling screening. Di Goyana, yang dibiru. Goyana, tempat yang perdonakan. Di Goyana, ada di Goyana. Di Goyana,ишah lain yang dibuangkan. Di Goyana, dan di Goyana. kalau di Fukushima itu begini ilustrasinya terjadi tahun 2011 inilah gambar anatomi dari LTN Fukushima yang tergoncak akibat gempa dan ini ada skalanya untuk skala internasional untuk kejadian radiologis dan nuklir 7 itu major accident 6 serious accident 5 accident with wider consequences 4 itu accident with local consequences 3 itu serious incident 2 itu incident 1 anomali no deviation no safety significant lalu chase x-ray sampai dengan instant death ini semakin tinggi dosis semakin parah dari hijau sampai ke kuning bagaimana kematiannya itu bisa 800 kali dari misalnya senar ek untuk dada ya dari standar pemanjalan Abang Wattas direkomendasikan oleh International Commission on Radiological Protection dirasakan pada dasis ekivalen yang diterima oleh seluruh tubuh dalam pemanjalan per tahun yaitu 20 untuk peneraga kerja dan 1 untuk masyarakat uang pemanjalan per tahun 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 tahun 2000 tentang keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaat radiasi pengion secara proteksi radiasi justifikasi tidak menerapkan atau menggunakan radiasi kecuali jika ada positive net benefit optimisasi prinsip ALERA slow as reasonable seeable limitasi itu standar pemanjalan atau dosis sesuai rekomendasi jadi pengendaliannya dengan isolasi peralatan dan daerah radiasi dengan penyekatan maksimalisasi jarak menjauhkan tenaga kerja dari sumber radiasi membatasi waktu pemajanan pemasangan pagar label dan tanda peringatan bahaya radiasi penggunaan APD pakaian kacamata dan sebagainya pelatihan dan pengawasan emergency preparedness siap-siagaan jika terjadi keadaan darurat potensi bahaya eksterna itu ALPA sangat kecil tidak ada beta itu kecil sinar X itu besar sinar gamma besar neutron itu besar ya ini radiation shielding masing-masing radiation ini ALPA, BETA, GAMMA dan neutron itu punya shielding material masing-masing kalau ALPA itu diambat dengan balan tipis misalkan kertas atau lapisan luar mati beta itu penyekatan dengan bahan seperti aluminium dan plastik atau aluminium dengan ketebalan sampai 1 cm gamma dan X-ray semakin tebal dan tinggi berat jenis bahan semakin besar intensitas radiasi yang diserap timbal atau tembok beton neutron itu diambat dengan penyekatan bahan yang mengandung kadar hidrogen tinggi sehingga bahan cair seperti air polyethylene parafin dan sebagainya banyak digunakan penetrating distances itu ada alpha, beta, gamma dan X-ray serta neutron jadi ini seperti yang tadi alpha hanya tidak mampu nembus kertas beta ini tidak mampu nembus plastik di mana X-ray timbal tidak mampu neutron ini tidak bisa menembus tembok faktor resiko timbulnya kanker pada organ tubuh menurut United Nations scientific committee on the effects of atomic radiation unscathed ini dibedakan nor body organs dan dari spektanya jadi yang paling tinggi itu gonads dan yang paling rendah ini tiroid dan bone kurang lebih seperti inilah skemanya ionizing radiation dari mulai tiroid kayak itu mussel bone spleen python lungs ini contoh-contoh jaringan yang berbeda dan ini relative radio sensitivities yang tinggi itu adalah lymphoid bone marrow blood testes ovarium dan intense tense itu adalah fairly high skin moderate itu mata fairly low itu catilates delivery sampai cleanser-clean pituitary low radio sensitivity itu otak otak dan spinal cord ini ionizing radiation and tissue charged particles menuju electrical interaction although ionization occurs chemical changes and biological effect effect of radiation on cells inhibition of cell division damage to cross number of structure damage to genes mutation kewajaran radiasi daun jaringan tubuh tergantung pada sifat fisik dan kimia dari bahan radioaktif contoh radioaktif iodine umumnya pengaruhi dan terkonsentrasi pada kalender tiroid stransium 90 mengendap pada tulang sesium pada jaringan lunak setelah rekomendasi konsentrasinya dapat menurun setelah beberapa waktu melalui peluruhan atau proses biologi seperti ion 131 atau 7 hari plutonium 239 24.000 tahun stransium 28 tahun lalu peraturan perundangan undang-undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja undang-undang nomor 10 tahun 97 tentang ketanang kenukliran BP nomor 63 tahun 2000 tentang keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaat radiasi pengion berbagai jenis surveimeter ini gambarnya berbagai jenis personal dosimeter lalu berbagai jenis detektor radiasi detektor bensin t radiasi detektor asian gas detektor surface barrier radiografi dengan film sub-signate configuration of radio flag series x-ray generator detection indicator low voltage cable controller storing bag for accessories radiografi dengan film kamera gamma tipe armorsam 660 manual kamera cobalt 60 dan crawler lalu tipe otomatik ini tipe detektor untuk jenis-jenis radiasi ada proportional overall ventilation counter surface barrier diet untuk alpha giga molar itu beta ionization chamber untuk signal egg dan gala proportional atau ionization chamber atau fast neutrons proportional counter thermal neutrons ini old and new radiation unit ada aktivitas peseran aktivitas satu curie satuannya yang lama yang baru back lateral hubungannya ini untuk konsep fisika ada dosis yang terserap dan juga dosis equivalent kurang lebih inilah illustrasinya dari material amount of material of radioactive material back squirrel receiving radiation lalu konversi dosis equivalent sama dengan dosis absorpsi dikali quality factor shivert sama dengan gray dikali key f 1 gray rem itu sama dengan rad dikali key f 1 gray sama dengan 100 rad sama dengan 1 joule per kilogram 1 sf sama dengan 100 rem 1 rad sama dengan 1 15 ronson sama dengan 0,05 6,01 gray 1 ronson sama dengan 0,87 rad 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 adalah jumlah energi yang diserap oleh jaringan tiap satuan masa dan tempat pengukuran dalam satuan rad jenis radiasi itu x-ray gamma beta atau quality factor 1 neutron dan proton 10 alpha 20 hierarki of dose quantities absorpt dose itu energi imparted by radiation to unit mass of tissue Dose equivalent is to absorb dose weight for harmfulness of different radiations Effective dose equivalent, dose equivalent for susceptibility to harm of different tissues or risk-weighting factors Collective effective dose equivalent, effective dose equivalent to a group from a source of radiation An atom, proton positive, nucleus, neutron, and electron An equal alpha particle radiation, dose nucleus, dihasilkan dari peranucleus U236 Yang dapat juga menjadi alpha 42, alpha particle and nucleus Kalau beta particle radiation itu anti-neutrino, 0, 0, dan beta, 0, minus 1 Ini reaksi untuk gamma, ada keterlibatan cobalt Jadi gamma x-ray Kalau x-ray production, beams hau, itu target nukleus X-ray, anoda, catoda Ini x-ray tadi, ini gamma x-ray, alpha, dan juga beta Selanjutnya, radiasi tidak mengion Non-ionizing radiation energy relative rendah Kurang dari 12 electron volt, tidak mengion Spektrum radiasi elektromagnetik tidak mengion Frekuensi 3x10-15 Hz Panjang gelombang 10x3 m-10² nm Yang termasuk radiasi tidak mengion Frekuensi radio atau TV Gelombang mikro, inframerah Sinar tampak, dan ultraviolet Gelombang mikro atau microwave Spektrum frekuensi 3x10-8 Hz Sampai 3x10-11 Hz Atau 0,3-300 GHz Rala tapi tidak berbahaya terhadap Pemajanan luar, tapi sangat berbahaya Jika terterang atau terhirup 1m sampai dengan 1mm Sumbernya dari alamiah, itu matahari Bom, dan bulan Buatan, itu dari satelit komunikasi Radar, HP Unit diatermi, ada profilaburan logam atau plastik Gelombang mikro, itu ada 3 ya Frekuensi ultra, ultra high, frekuensi OHF 6,3-3 GHz Frekuensi super, itu super high frekuensi SHF 3-30 GHz Frekuensi super tinggi, extra high frekuensi 30-300 GHz Efek microwave terhadap kesehatan, itu pengaruh termal dan non-termal Medan elektromagnetik, molekuler, dan modulasi Pemajanan melalui proses absorpsi dipantulkan dan dapat berpenetrasi ke dalam tubuh Tergantung pada panjang lombang, jaringan dengan kandungan air akan lebih memudahkan absorpsi gelombang mikro ke dalam tubuh Radiasi menyebabkan gangguan sistem syarab, gangguan reproduksi dan dugaan leukemia Kasusnya, contoh, koki pizza, menderita keruskan diverseri Secure radiasi mikro ke oven Tanpa tutup pelindung Sandor pemaparan gelombang mikro Menaker Nomor 51, garing men Garing 1199 Tentang NAB Faktor fisik di tempat kerja Untuk radiasi gelombang mikro dengan frekuensi 3-300 Hz Adalah 10 mW per cm persegi berlaku untuk pemajanan seluruh tubuh dari satu sumber pemajanan Antara lain, lebih untuk waktu maksimum 6 menit Infrared, ini spektrum frekuensi 3x10,11-3x10,14 Hz Lambda-nya itu 1 mm-1000 nm Sumber dari dapur pelaburan, pengelasan, dampu pemanas, atau pengering Efek kesehatan, ketara pada mata, kulit terbakar, dugaan, gengguan reproduksi, sistem syarab, jantung Standarnya adalah 10 mW per cm persegi untuk radiasi infrared Dengan lambda lebih dari 710 nm Radiasi sinar tanpa atau visible spectrum Frekuensi 3x10,14-3,5 10 pangkat 14 Lambda 1000 nm-500 nm Sumber lampu, sinar, atau pengelasan, dapur pelaburan Efek untuk lingkungan kerja, pencahayaan, kurang, dan kesilauan, atau glir Kelelahan, ketidaknyamanan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja Standar itu intensitas radiasi sinar tanpa 10 mW per cm persegi untuk tiap 10.000 detik atau 3 jam Ultraviolet itu lambda 400 nm-180 nm Frekuensi 3x10,14-3x10,15 Hz Sumber sinar matahari, lampu, herkuli, atau halogen, las listrik, pemotong ogam Ultraviolet dibagi 3 dari segi efek yang ditimbulkan UVA 400-300 nm Pigmentasi pada kulit UVB 320-280 nm Eritema pada kulit UVC 200-180 nm Ini spektrum radiasi matahari Jadi ini ada pembagiannya UVA sampai BC tadi Infrared Hot effect pada kulit dan mata Dimana energi radiasi diserap Acute Itu pada mata Photokaratitis Inflammation of cornea and conjunctivitis Radiation burn Atau or sunburn Atau Chronic Cataract Clouding of the lens Premature aging Keratosis Dry spot on the skin And skin cancer Who is at risk? Outdoor workers Gardener Road worker Building and construction workers Surveyor Forestry workers Agriculture workers Mining workers Harbor workers And traffic officer And fair skin Pengendalian Elimination Substitution with safer Alternative Engineering control Reduction to minimum level Administrative control Job rotation 10-2pm And extra PPA Clothing Sunglasses Cream SPF 15 Plus UVA ready Ready matter Ini gambar alatnya Australia Is the highest incidence of skin cancer in the world 2 dari 3 Australia yang mencapai set 75 tahun diperkirakan menelitakan ke kulit Skin cancer Pasal sel carcinoma bisisi sering dicapai bentuk yang relatif tidak berbahaya Benjolan di permukaan kulit muka dan neger Lalu Squamous cell carcinoma SCC Jarang ditemukan ya 20% kasus ke angka kulit Lebih berbahaya Tapi Kulit merah Melepuk atau luka Dapat menjalar Lalu melanoma Paling jarang ditemukan 5% kasus Paling berbahaya dan sangat fatal Berawal dari tumor Hasil sel yang berpigmentasi di epidermis Exposure assessment Job task Hours of the day Availability of natural shade Facibility of artificial shade Canopies And etc Scheduling tasks Where natural or art shade is inadequate Organizing work Indoor or outdoor Availability of control option Lalu gelombang radio TV Frekuensi 3x10.5 sampai 3x10.8 Hz Lambda 1000 meter sampai 1 meter Sumbernya ada TV, radio, sistem komunikasi dan radar Efek umumnya non-thermal Medonistrik dan magnet Gangguan sistem syarat Jantung reproduksi kanker pada anak-anak Dugaan percobaan binatang Laser itu akronim dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Merambat pada satu arah panjang lombang Sinar paralel Koheren dan terkonsentrasi Baya terutama pada mata dan kulit Jenisnya Crystal ruby Laser gas CO2 CO Helium Neon Argon Nitrogen Krypton Sumber konduktor Ini Ilustrasi panjang Dari gelombang laser Barangkiling invisible light Dari spektrum Aplikasinya itu operasi medis Bloodless surgery Prawatan kulit dan gigi Pengelasan, pemotongan, pengeboran Lalu komunikasi via fiberglass Entertainment Laser light Laser disk Hologram dan sebagainya Senjata laser Lima klasifikasi laser Standar internasional Klas 1 Intensitas radiasi rendah Dan perisiko Klas 2 Sudah memancarkan radiasi tampak 3B itu Visible atau invisible Immediate ID Maze Yang 4 ini berbahaya Ini ilustrasinya One color direction Satu arah Radiation emission from microwave Massive smoke detectors Stasulated in homes Caution store What? There are some news Static radiation cause Brain tumorous Infertility Headaches Nausea Cancer Bar business Is booming Sandler ink Electric and magnetic field Emf Efek pada binatang Atau percobaan Abroad Rium Nervous System Change and balance Between white and red blood cell Heart Heart Change and electrical heart activity Genetic effect Infertil To chromosomal change Immune system Suribada manusia Vivo children were born To workers Exposed to high voltage lines 8% anak cacat Dibanding 3% dari control group Dispedia All that Due to leukemia Confounding factor Benzine USA 30 pekerja instansi listrik Di Paris Kesehatan Baik bukan Prokok Dan peminam alkohol 7-20 tahun Masa kerja Alat dosimeter Setiap 30 detik Menunjukkan Nilai papanan Elektromagnetik yang terjadi Hasil penelitian Ini dapat dinyatakan Bernilai amat Menyakinkan Yang membuktikan Untuk pertama kalinya Bahwa papanan spektrum Elektromagnetik Tegangan tinggi Yang berjalan Terus menerus Dan kumulatif Tidak menimbulkan Efek yang mengganggu American Journal of Physiology June Tata HN5 Dari Duttersudarti Universitas Jember Kompas 24 Januari 2006 Setiap mempengaruhi Faktor psikis warga Rasa tidak aman Atau depresi Suara berisik Seperti letusan Yang muncul Pada mama Dikana Arus listrik Dengan beban Puncak Tidak berpengaruh Langsung pada kesehatan Mempengaruhi Kualitas suara Dan gambar TV Voltage levels Low voltage lines Kurang dari 1000 volt Medium voltage 1000 sampai 60.000 volt Per voltage 60.000 sampai 150.000 Extra high voltage Lebih dari 150.000 volt Dirty bombs Contenary Active material blown up Using conventional Explosive Which expirses The oven Highly poisonous Radiative substances Stunning saga Trium And tragedy Dark Redactive man Sat To Dirty bombs And tragedy Si Part Terima kasih.